Hai sebuah bom dilempar vertikal ke atas dan meledak di titik tertinggi jadi dia dilempar ke atas kemudian di titik tertinggi bom ini meledak setelah ledakan terjadi ternyata bomnya menjadi dua bagian dimana ada bagian kecil dan ada bagian besar bagian yang besar dibandingkan dengan bagian yang kecil masanya berbanding 2 banding satu jika kecepatan bagian yang besar adalah 10 meter persekon berapakah kecepatan bagian yang kecil nah gitu ya Oke jadi soal ini dapat kamu selesaikan dengan cara berikut ya MV Hai sama dengan M besar dikalikan dengan kecepatan bagian bom yang besar kamu tambah dengan masa yang kecil dikalikan kecepatan bagian yang kecil ya Nah kenapa kok MV nah sebelum dia menjadi dua bagian dia akan menjadi satu bagian ya satu bagian dulu nah baru nanti ketika meledak dia menjadi dua Hai bagian kan begitu ya logikanya begitu oke langsung kita hitung kita hitung nah untuk MV MV tadi dia pasti nol ya nol dia kan tadi meledaknya di titik tertinggi maka v-nya nol sama dengan masa bom yang besar berarti dua per tiga dikalikan tadi kecepatannya sepuluh ditambah sepertiga V aksen yang kecil nah gitu ya nol sama dengan dua puluh per tiga ditambah sepertiga V aksen K maka nanti min sepertiga V aksen K sama dengan dua puluh per tiga lanjut maka ketemu nih V aksen K nya nah atau boleh langsung kamu suret tiganya tiganya ini hilang ini hilang maka ketemu V aksen K nya adalah min 20 meter per sekon atau kamu tulis V aksen K nya sebesar 20 meter per sekon dengan arah ya arahnya berlawanan dengan dengan apa dengan V aksen yang besar nah jadi berlawanan dengan bagian bom yang besar nah inilah jawabannya Hai kawan kawan ian tak berada selamat betul se re